Karena kalau kalian itu pasang ke customer Itu akan menjadi lebih bagus guys Kalau kita tambahkan warna Yang glitter ini di jari manis Hai guys, welcome back to Nails by Cinderella Balik lagi ke Youtube channelnya Jay Zindorella Kalau kalian pertama kali datang ke Youtube channel aku Welcome, nama aku Jennifer Hari ini aku akan bikin tutorial Gimana caranya mengaplikasikan kutek gel Dengan tema gel color warna pink Jadi aku akan membuat 5 kuku dengan 1 tema Yaitu tema warna pink Nah nanti next episode aku akan bikin lagi Jadi akan ada 12 video guys Karena aku punya 12 gel color dari GC Nails Dan akan aku praktekkan 1 tema, 1 gel color Nah kali ini aku akan menggunakan Yang warna pink dari GC Nails by Cinderella Beserta juga top coat dari GC Nails by Cinderella Ada juga cleanser dan juga beberapa peralatan Tapi sebelum kita lanjut Kalian wajib banget yang namanya subscribe dulu Youtube channel aku Apalagi kalau kalian itu pertama kali datang ke Youtube channel ini Dan juga jangan lupa kalau misalkan kalian itu udah sering nonton video aku Ya di like ya videonya Juga komen kalau kalian mau tanya-tanya Or kasih saran ya guys Kali ini aku akan kasih tau ke kalian Peralatan dan bahan apa aja Yang akan kita gunakan pada hari ini Udah punya kutek gel dari GC Nails by Cinderella Yang warnanya pink Terus ada juga top coat dari GC Nails by Cinderella Serta cleanser juga Dan aku punya 2 gel color tambahan Jadi ini yang glitter dan warna hitam Terus ada juga palette sebagai untuk tatakan Nanti kalau kita akan painting Dan aku punya foil Foilnya warna gold seperti ini ya guys Persiapkan juga Ini ada kuas painting Kalau kalian punya kuas painting yang bentuknya seperti apapun It's okay Tapi kalau bisa sih harus tipis seperti ini ya guys Persiapkan juga pinset Boleh mau pinset apapun ya Yang penting pinset mau pinset bulu hidung juga boleh Terus juga kalian persiapkan Ini aku punya Nail Tools Yang bentuknya seperti pentul kore api ya Ini ada banyak banget jualnya Nah kalau kalian beli paketan aku Paket usaha besar Kalian akan langsung mendapatkan Si Nail Tools yang metal Seperti pentul kore api ini ya Terus juga persiapkan 1 buah Ini kuas ya Kuas ini kuas untuk membersihkan Atau kuas korektor Biasa aku sebut Dan juga kalian boleh tambahkan Beberapa aksesori Seperti foil yang warnanya gold Sekarang aku akan langsung aja membuat base-nya dulu Yang di jari manis Aku biasanya akan menggunakan Gel color yang warna glitter Ya seperti ini Sekarang aku akan membuat base-nya dulu Karena kalau kalian itu pasang ke customer Itu akan menjadi lebih bagus guys Kalau kita tambahkan warna Yang glitter ini di jari manis Jadi sebagai pemanis gitu loh Lalu kita pasang lagi Base-nya Yang warna pink Misal kalau kalian mau mengubah Glitter-nya itu Di klinking juga gak apa-apa Atau kalau kalian memang Pengen mengubah Glitter-nya di telunjuk juga It's okay Gak apa-apa Yang penting ini adalah Desain dari aku Nanti kalian boleh ya Save fotonya Kalau selesai Itu aku akan upload di Instagram Jadi next episode itu Rencana aku akan pakai gel color Yang warna kuning Karena hari ini pakai yang warna pink Nanti next time Aku akan pasang yang warna kuning juga Sekarang kalian ambil palette-nya Sebagai tatakan tadi Kita akan taruh satu titik aja di sini Dan akan kita gambar nanti Untuk di jari tengahnya Dan kalian ambil juga Yang warna hitam tadi guys Ini warna hitamnya Satu titik juga aja Terus kalian ambil Kuas yang tadi Kuas korektor ya Atau kuas tipis Jadi aku akan Oleskan yang warna pinknya ini Jadi ini adalah teknik dari aku Seperti Japanese Seperti Japanese gitu Jadi ini desainnya Gampang banget ya Untuk pemula juga Jadi kalian taruh aja di sini Warna pink Sekarang kita masukkan dulu Ke UV LED Selama kurang lebih 30 sampai 45 detik ya Oke sekarang Kalian bersihkan dulu Kuasnya ini Kalian boleh menggunakan cleanser Atau kalau kalian memang Mau menggunakan tisu aja Juga bisa Yang penting pastikan Kuasnya itu Bersih ya Nah Akan aku angkat aja Karena kalau di sana Ditatakannya agak susah ya Jadi kita ambil dari sini Terus juga yang dari bawahnya Jadi ini ala-ala Japanese gitu ya guys Dan sekarang kita masukkan dulu Ke UV LED Kurang lebih 30 detik aja Sembari kita menunggu Kita akan pasang dulu Desain yang lain ini Kalau yang ini Akan aku lapisi lagi Menjadi dua lapis Jadi supaya nanti Gliternya itu lebih tebal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selanjutnya kalian ambil foil yang warna gold ini terus kita ambil juga ini ada pinsetnya ya nah kalian boleh taruh dimanapun ya terserah jadi ini tuh sebagai referensi aja kalau misalkan kalian maunya taruhnya di samping atau di tengah kayak aku juga gak apa-apa bebas nah teknik untuk lem aksesoris sendiri kalau kalian sering nonton video aku jadi aku akan taruh lem or polygel dulu di tempat yang akan aku taruh aksesorisnya lalu aku akan pasang top coat di atasnya langsung ya top coatnya setelah itu aku akan pasang dulu disini karena ini udah ya jadi ini gak perlu lagi kita tambahin apa-apa kalau glitter ini dia lebih gampang karena warnanya itu lebih bagus kalau misalkan gak dipasang apa-apa jadi glitter ini cukup polos aja terus untuk di kelingkingnya sendiri aku gak mau kasih apa-apa juga paling nanti di tunjuknya akan aku bikin jadi akan aku bikin bunga or apapun dari dot yang metal tadi ya kayak ini sekarang aku akan ambil warna hitam terima kasih oke inilah hasilnya guys kalau kalian suka sama videonya jangan lupa ya di like videonya dan juga komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya thank you so much for watching see you in next video and bye-bye bye